Guys hari ini aku seneng banget karena aku akan review sebuah pensil alis Btw aku akan review pensil alis yang aku udah repurchase Ini yang kedua berarti aku udah ngabisin satu dan aku bener-bener suka banget Jadi merknya tuh beauty story guys Ini lagi banyak banget diskon waktu itu di Selsiola Jadi aku kayak dapet special price gitu Cuma Rp29.000 bayarnya dan itu udah gratis ongkos kirim Jadi kayak good deal banget karena sekarang ini harga aslinya Rp108.000 Jadi bentuknya kayak gini guys pensil alisnya Tuh kayak gini ya kayak enteng banget gitu Ini tuh namanya eyebrow micromatic gitu guys Jadi kayak dia bentuknya kecil banget Jadi kayak pake alis tuh jadi mantep gitu loh ya Ini aku yang natural black setau aku dia kayak ada coklat juga kayak brown gitu Dalamnya kayak gini guys Lucu banget bener-bener aku tuh paling suka ya sama konsepnya beauty story Kayak packagingnya, warnanya kayak bagus banget gitu Jadi aku seneng banget ini juga kayak Kayak pensil alis tapi lucu, gemes, cantik gitu Warnanya peach Terus spoolie-nya juga dapet Tuh kayak spoolie-nya gak halus cuma gak keras juga Tapi berfungsi banget buat sikat alis kita Terus dia kayak gini pas dibuka Oke kayak gini tuh guys Dia sekecil itu, dia micromatic bisa diputer ke atas gitu Tapi aku gak mau karena punya aku sempet patah gitu Karena itu jatuh guys Seneng aja, ini kuat kok Oke sekarang kita lanjut aja Sekalian aku tunjukin bikin tutorial alis Menggunakan pake pensil alis ini Si beauty story ya Pertama buka spoolie-nya Kita sisir alis kita ke atas Gini Sampai jumpa Terus pake concealer gitu guys Biar supaya lebih rapi Aku dari creatrice ya Terus ini brush-nya dari Tamiya Flat Eyeliner Brush Aku mulai dari tengah Dari sini nih Terima kasih Sampai jumpa Jadi dia tuh si pencil alis ini Bikin natural gitu loh guys Kayak bener-bener Gak yang medok banget gitu Jadi kayak bulu asli aja gitu kan Memang suka banget sih Terus warnanya itu hitam Tapi gak hitam yang Medok banget hitam gitu Jadi I love it so much Terus ini ketahanannya gimana Dia tahan banget kok Aduh ini kok nenggak amat ya Jadi ketahanannya gimana Ketahanannya Dia tahan air Aku pake udu juga gak hilang sih Pokoknya oke banget Kece banget dan Kalo misalkan aku udah repurchase Berarti tandanya aku suka banget Gitu Apalagi kan ini bentuknya Kayak pipih gitu ya Gak sih Jadi kayak Gampang banget Buat kamu yang mau bikin frame Kayak aku gitu Yang anaknya Ngeframe dulu Itu cocok Anis approve Suka banget Jadi bisa juga kalian cobain ini Karena juga ada spoolie nya Jadi kayak Ya mau ngapain lagi loh Kayak ini Sehari-hari itu Kayak natural aja Bulu Ya gak Medok Gak gumpel-gumpel So Itu aja dari aku Thank you so much for watching Jangan lupa like Comment and subscribe Ke channel ini Bye